Kita lanjut lagi untuk fun debatnya ya Jadi ada wacana yang tadi udah sempat saya bilang juga Bahwa nanti proses belajar mengajar ini supaya makin optimal Ada pembelajaran tatap muka Tapi ini pasti muncul juga pertanyaan Ada juga yang pro dan kontra dari orang tua Apakah setuju atau tidak Silahkan Pak Jarwo sebagai siswa gimana? Bukan dong Kalau siswamu di DO Iya bukan dong Ya pasti setiap anak itu berharap Dan orang tua juga berharap adanya sekolah tatap muka ya Langsung belajar tatap muka Karena udah setahun setengah lebih ini Kira-kira anak-anak kita belajar via online gitu kan Dan ibu-ibu ini yang paling dekat sama anak ya Yang paling direpotkan ya paling ibu-ibu ini Kalau saya sih gampang aja silahkan pikir sendiri gitu Jadi saya punya alasan tua Pak Perbahagia lah kamu putri punya bapak yang gak peduli Untuk melancarkan mandiri supaya mandiri Supaya gak tergantung terus sama orang tuanya Mikir anda itu seperti apa Cukurin loh Jadi sayang Di balik yang namanya kesulitan pasti ada yang namanya kesusahan Jadi kita Gimana gimana Kalau udah sulit itu udah pasti susah Pak Ulang 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 Gimana Di balik kesulitan pasti ada yang namanya solusi Wah ini bener Wah ini bener Wah ini bener Fun aja begitu dalam menghadapi segala macam masalah seperti ini Iya deh ya Putri gimana Pengennya siap Cuma jangan terlalu produktif Jadi harus step by step gitu Jadi gak usah full mungkin Kalau dari kamu pengennya gak usah tiap Mungkin dari seminggu Mungkin tiga kali Dua kali Iya gitu Oke Mesya Kalau aku jujur ya Jujur belum Karena anak gue yang ketiga itu usianya masih 4 tahun Masih belum bisa disiplin menjaga protokol kesehatan itu yang pertama Terus belum siapnya juga Karena aturan mainnya ini gimana nih dari sekolah Apakah memang anak diperbolehkan sekolah Let's say misalnya seminggu dua kali Iya Tapi dari seminggu dua kali itu Ada loh Kams atau chance nya anak-anak untuk Bisa Apa namanya Memaparkan covid Mungkin dari orang tuanya Atau Mbaknya atau supirnya Kemungkinan tuh tetap ada Iya Kok kayaknya sebagai insing seorang ibu tuh kayak belum Aduh tar dulu deh ya kak Tapi ibu misalnya gak khawatir Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Saya belum Bapak Gak bisa Apakah anda gak khawatir bagaimana secara psikologis anak Gak bertemu teman-teman sekolahnya lagi gitu kan Oke Kalau ditanya nih pak Jarwo Khawatir apa gak udah pasti khawatir gitu loh Tapi Mungkin Banyak sih cara-cara lain yang Anak-anak tuh tetap bisa mengasah social skillnya dia Saya pikir pemerintah kan juga punya skema tersendiri juga Bagaimana Membagi zona-zona yang boleh atau yang tidak gitu kan Oh itu udah dari dulu pak Jarwo Kesehatannya di Kalau dari zona Kalau dari zona gitu kan Iya pak Jarwo begini Kalau zona setahu aku udah dari dulu Sekolah mulai coba-coba Waktu dulu pernah Ada Boleh sekolah dibuka berdasarkan zona hijau atau merah Coba ternyata kecolongan juga Artinya gini Ini yang paling penting yang tadi mungkin Kekhawatiran dari Malaysia adalah Bagaimana nanti aturan dari pemerintah ya Itu aja sih Itu pengen tau nih seperti apa Subur ayam Kalau diaduk-aduk jadi cair Serius Diaduk kayaknya ya Mau perlu luar diri gimana ya Ini demi kemajuan bangsa Indonesia Tisu kebangkitan berkayu ini Dihentikan Tisu kebangkitan berkayu ini Medcom.id A part of Media Group News Terima kasih kerana karena